Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bertemu lagi dengan saya Wari di dapur Wari pada video saya kali ini saya mau membahas tentang sprinkle jadi sprinkle ini ada banyak macamnya ini punya banyak sprinkle kenapa? karena menurut saya sprinkle ini akan mempercantik tampilan gue khususnya untuk yang cewek-cewek atau yang anak-anak seperti itu itu mempercantik banget ini biasanya saya beli itu yang warnanya silver, terus yang emas sama yang putih sama aja sih semuanya silver emas kayak gitu jadi kenapa saya belinya emas silver putih? karena itu warna-warna netral yang bisa masuk di warna apapun jadi kalau teman-teman mau punya sprinkle warna lain bisa juga disesuaikan dengan permintaan customer kalau saya biasanya untuk warna-warna yang lain itu tergantung permintaan customer jadi kalau misalnya ada yang minta warna merah atau hitam gitu nanti baru saya carikan tapi belinya sesuai kebutuhan aja karena biasanya warna-warna selain yang ini itu harus cocok sama kuenya jadi kalau nggak cocok sama warna kuenya biasanya malah jadi waku ya waku itu agak aneh gitu dan untuk besarnya itu saya itu sebenarnya merekomendasikan beli yang campuran seperti ini jadi besarnya macem-macem dan warnanya juga jadi satu ada yang silver ada yang gold dan besarnya itu macem-macem jadi ini bisa cepat habis biasanya karena semuanya dipakai ya segala macam ukurannya dipakai jadi kalau beli yang seperti ini ini ukuran 4 mili ini 4 mili deh ini 4 mili ini juga yang sering dipakai karena ukurannya yang standar untuk hiasan kue nggak gede juga pake kalau ini lebih ke trimit ya jadi ini kecil banget ini warna-nya silver dan ini bagus untuk rupiah-rupiah dikit-dikit gitu untuk mempercantik kue mantep gitu bagus jadi untuk besarnya seperti itu untuk kalau ini itu sekitar 6 mili ini tangan saya sih gini 6 mili mempercantiknya ini udah lumayan gede udah lumayan gede jadi kalau taruh di kue itu cuma bisa 1, 2, 3-an gitu lah jadi kalau taruh kebanyakan gitu malah jadi aneh jadi kayak kebisu-bisu ini gitu ya kecuali kalau ditaruh di atasnya kalau untuk taruh di sampingnya itu kalau menurut saya lebih bagus yang yang paling besar itu yang 2 milian eh yang 4 milian kayak ini maaf saya lagi patuk nah jadi saya lihat di video saya yang dulu ternyata banyak komen-komen yang belum saya balas saya minta maaf kalau ada komen-komen yang tidak saya balas tapi pada saatnya kalau saya lagi selo itu biasanya saya baca-baca dan saya pertimbangkan untuk di jawab seperti itu ini kita jawab saya jawab ya menurut apa yang saya tahu aja pertama mbak bisa beli gak? bisa di toko bukan di saya ya saya gak jualan bahan kue apapun jadi teman-teman bisa beli di toko bahan kue atau teman-teman bisa beli di kalau saya biasanya di shopee jadi karena saya tidak pernah menggunakan saya shopee jadi saya sering belinya di shopee teman-teman bisa cari di toko namanya kalau saya biasanya beli di Yamamabaking y-a-m-a-m-a-b-a-k-i-n-g jadi jangan tanya lagi di komen teman-teman biasanya seperti itu ini beli di mana beli di mana padahal saya sudah menyebutkan di video saya tapi teman-teman mungkin di skip-skip gitu ya saya gak tahu ini belinya di Yamamabaking di shopee teman-teman bisa cari nanti di kata kuncinya itu di toko-nya itu bisa di kata kuncinya itu sprinkle gitu ya S-P-R-I-N-K-M-E itu nanti keluar macam-macam dia warnanya macam-macam juga dijualnya berbagai macam bentuk berbagai macam ukuran dan berbagai macam gram-graman jadi teman-teman bisa sesuaikan aja dengan keperluan teman-teman untuk harganya bervariasi jadi teman-teman bisa check semisi ya kemudian mbak aku mau beli bisa ya sama aja bisa di toko bukan bisa ya kemudian pagi kak memang ini bisa dimakan bisa ini bisa dimakan ini rasanya kayak permen ya rasanya kayak permen dia sepedanya keras tapi kalau dimakan gitu kayak permen mbak kalau sprinklenya ditaruh di atas puding yang lagi panas bisa leleh gak ya? jangan kan yang lagi panas yang lagi dingin juga gak bisa jadi ini itu musuhnya adalah air ya jadi kalau kena air dia plumer puding itu kan air ya bahan dasarnya ya jadi kecuali kalau puding itu kering tapi kan gak mungkin ya karena kan puding itu kan nanti yang enak itu kan masuk kulkas dan kalau masuk kulkas itu kan pasti puding itu sangat berair perempaannya dia perembun gitu itu bakal kalah banget sama ini sama air jadi dia bakal mengumer mungkin di dalam kulkas dia baik-baik aja tapi pas dia keluar itu bisa dipastikan dia pasti bakal mengumer jadi saran saya untuk puding tidak disarankan apalagi kalau teman-teman memasukkan ini di dalam puding jadi bukan di atas puding jadi di dalam puding gitu mungkin teman-teman ada yang ngide gitu ya mungkin supaya kue pudingnya kelihatan cemerlang gitu terus dimasukin di dalam puding ditamburin di dalam puding bisa dipastikan itu bahan lumer di dalamnya ya jadi jangan melakukan hal itu kemudian kalau untuk isian kue untah enakan coklat atau sprinkle kak ini lagi ya jadi jadi ini itu bukan fungsinya bukan untuk dikonsumsi sebagai isian apa bagaimana gitu ya jadi ini fungsinya untuk menghias jadi kalau untuk isian kue saya belum pernah bikin gak tahu dia akan melomer tapi kalau menurut saya sih dia bakal melomer ya karena kan kalau dimasukin adonan berarti adonannya cair di dalam dia bakal lama mungkin kemungkinan dia bakal melomer ini itu rasanya gak gimana ya itu rasanya kayak gula kayak gula biasa aja gitu jadi kalau dibuat isian kue juga rasanya gak spesial-spesial banget dan kalaupun misalnya dia gak lomer kalau kita misalnya jadikan bolu kita gigit itu keras jadi takutnya malah jadi ranjok di dalam kue seperti itu ya dan menurut saya untuk isian kue ya mending coklat atau keju gitu ya kemudian sprinkle yang 7 mili itu harganya berapa teman-teman bisa cek aja di shopee semakin besar sebenarnya gak ya sama aja harganya cuma emang jadinya lebih mahal karena semakin besar ukurannya dia semakin dikit kan misalnya misalnya ada yang jual 10 gram sprinkle itu 10 ribu 12 ribu untuk ukuran 4 mili untuk ukuran 4 mili dan 7 mili itu biasanya sama aja cuma kalau untuk isinya kan berarti beda ya untuk yang 4 mili lebih banyak isinya karena kecil-kecil ya kan kalau yang untuk 7 mili kemungkinan itu besar-besar tunggu ini seperingkel yang 7 mili liter kalau untuk ukuran itu bukan mili liter ya dia mili mili meter itu aja kecil gitu ya kalau yang dimaksud beratnya ya gitu deh pokoknya kalau ukuran 7 mili meter itu lebih kecil eh lebih dikit isinya daripada yang 4 mili 2 mili seperti lalu buat topping brownies bisa gak? bisa tapi saya gak tahu ininya oh brownies ini ya brownies panggang bisa bisa kalau menurut saya dia bisa cuma saya agak samsi juga ya karena brownies itu kan juga ada bahan dasar airnya ya jadi kalau ditaruh dipanggang kira-kira dia masih bagus kalau menurut saya kalau mau dibikin brownies panggang gitu lebih baik setelah dia panas keluar matang panas itu langsung ditancep-tancepin aja kalau misalnya yang milo cube itu milo cube itu kan panas ditancep-tancepin gitu nah ini mungkin seperti itu bisa lebih awet jadi cari aman aja tapi kalau teman-teman Anda yang sudah pernah melakukan ditanggung di atas brownies mungkin bisa sering kipang kemudian bunda mau tanya dong cara simpan seperinggal biar awet saya beri cepat mengalah dan rusak jadi kebuang jadi pertama cara simpannya adalah teman-teman kan biasanya kan dapatnya ada yang dalam plastikan gitu ya kalau dalam plastikan teman-teman bisa beli botol-botol seperti ini atau seperti ini itu banyak kalau dijual di pokok bambu saya saya sih ada jadi seperti ini topresnya cari yang seret cari topres yang kalau yang tutupannya itu kayak gitu loh jadi dia itu lebih seret seret itu lebih rapet gitu karena kalau ini tutupnya gak seret gak rapet dia itu kan kemungkinan termasukkan udara dari luar yang bikin dia lembab segala macam makanya dia dalam semua dan sprinklenya itu jadi kalau dia lembab sprinklenya itu akan melerang-melerang kayak gitu kan dia yang gula jadinya warnanya nanti tidak pak kumpul lagi dan teman-teman bisa akalin dengan nih dengan ini yang apa ini yang kenyataan kelembapan itu silikum ya silikum gel teman-teman bisa akalin ditaruh di dalam jadi untuk menjaga kelembapannya dia ini masih merisik ini gak pernah saya pakai bahkan ini karena saya salah dulu ya ini saya kira silver ternyata ini silver yang dop gitu jadi kalau ditaruh di atas kue itu gak begitu cantik jadi saya gak pernah pakai saya gak tahu mau dipakai apa karena ini keras untuk kermesis ini ini itu karena dia spring jadi dia keras gak kayak kermesis yang enak dimakan dipakai begini ya caranya jangan dimasukin kulkas jangan sekali-sekali teman menyimpannya di dalam kulkas karena kalau teman-teman masukin dalam kulkas dia oke cuma waktu dia keluar itu disuruh ruang dia akan berkenyat dan hancurlah semua sekitar seperti itu kemudian kalau di open bareng brownies hancur gak kak sana ya tadi yang sudah saya bilang dicoba aja kalau saya belum pernah nyoba saya belum pernah nyoba bikin buah apapun dipanggang dipukus dengan menggunakan ini tapi kalau dipukus saya pastikan ini bakal melala cuma kalau panggang saya kurang tahu teman-teman mungkin bisa coba tapi kayaknya melala deh kayaknya ya jadi teman-teman mungkin bisa kalau brownies panggang udah keluar udah matang baru panas-panas ditanjepin bisa kemudian cara membuatnya gimana kak yang mudah saya gak tahu cara buatnya teman-teman bisa searching aja di google eh di youtube di google gitu banyak yang membuat tutorial untuk membuat si perintel jadi yang saya lihat itu kayaknya mereka pakai sugar paste ya sugar paste itu ya oh iya yang itu loh yang kalau fonda tapi dia bisa keras gitu terus habis itu dikasih belitur gitu saya kurang tahu karena saya gak pernah membuat sendiri saya beli jadi jadi maaf saya tidak bisa memberikan informasi apapun tentang cara membuatnya kemudian udah seberingkala simpan di suhu ruang ya masukin toples tadi saya sudah jelaskan cara menyimpannya seperti itu kalau dijadiin satu gak apa mereka warnanya gak bakal tercampur selama dia gak lembab dalamnya kemudian bunda mentiaranya bisa dimakan bisa sudah saya jawab aku beli sprinkle baru 2 jam untuk puding bunda maya tadi sudah saya jelaskan di awal semoga membantu pun sprinkle jadi topping donut bisa gak seperti topping donut coklat tidak masuk bisa karena kalau untuk list itu kan minyak ya kayaknya itu kayaknya dia gak bakal berada deh bisa kayaknya dia tahan lama deh tapi saya belum pernah nyoba mungkin teman-teman yang udah pernah nyoba bisa komen di bawah kalau kemakan mabok lah mbak kalau dikukus buat di asin bono gitu bisa gak apa ditaburin kalau udah jadi mabok gak mabok kalau dikukus tadi saya bilang ini gak bisa kena air jadi sebaiknya jadi tipus kalau mau setelah jadi ditaburin bisa dimakan bisa biar awet gimana tuh bun soalnya agak lengket kalau agak kelamaan disingkir suka lengket tadi sudah saya jelaskan cara nyumpannya mbak aku tertarik aku juga lama ngejelasinnya kemudian sprinkle ini halal kah mbak halal gak sprinkle itu jadi ada yang bertanya apakah ini halal dan jawabannya adalah saya kurang tahu karena saya belinya itu sudah pretelan pretelan itu udah on-onan gitu jadi saya kurang tahu ini ini ada logo halalnya apa enggak seperti itu tapi kalau dimakan gak mabok kok jadi mungkin teman-teman yang tahu ini halal apa enggak bisa share ini seperti itu aja terima kasih untuk teman-teman yang sudah sangat perhatian dengan video saya yang sudah komen semoga membantu untuk teman-teman semua terima kasih untuk yang sudah menonton semoga bermanfaat sampai jumpa selamat menikmati selamat menikmati